Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Asikin aja Oke ah terima kasih Di depan kita kali ini sudah ada speaker terbaru dari X-Dobo Ini adalah X-Dobo W1983 Entah kenapa ada tahunnya ya Atau mungkin ini bukan tahun serinya saja Ini kalau kita lihat dari sisi depan Sepintas seperti Tronsmart Force Atau Tronsmart Force ya Dengan dayanya 40W Audionya sama persis Dan juga ini bluetoothnya sudah terbaru Versi 5.0 Oke saya akan cek lebih detail ini Bagian bawah sini ada Deep Bass Soul Leader Dan di bagian atas ini spesifikasi lebih lengkapnya Kita bisa tengok IP ratingnya sendiri sudah IPX7 Jadi dia selain bisa diajak Apa namanya selain bisa tahan cipratan air Dia juga mampu diajak menyelam Oke luar biasa dan ini bluetoothnya versi 0.5 TWS juga dan ada equalizer nya ini biasanya Ada 3 mode equalizer sama seperti X-Dobo X-D8 kemarin 3 mode equalizer 40W dan juga Deep Bass Wow mantul Untuk baterai nya sendiri mungkin disini lebih jelas ya 6600 Oke frekuensi respon nya 80Hz sampai 20kHz Jadi lumayan juga ini Oke Saya akan coba langsung buka saja Ini dibalut dengan kotak lagi berwarna hitam ya Yap disini ada buku manual W1983 Ini tidak perlu saya jelaskan lagi Di bawahnya sudah tertulis jelas untuk spesifikasi utamanya Ada tali gantungan Nice Ada kabel AUX nya Satu ketemu satu Dan juga ini chargernya yang sudah type C Oke Untuk desain box nya sendiri ini Saya rasa 1112 ya Tidak jauh dengan X-Dobo X-D8 Dari sisi box nya Dan juga ini Kita akan langsung coba Wow Terasa mantap digenggam Terasa seperti cowok maco Kalau megang speaker seperti ini ya Ini seperti biasa ini Depannya terbuat dari metal untuk mesh nya ya Ini ada tulisan X-Dobo dengan jelas ya Terlihat besar sekali tulisan X-Dobo nya Dan ini di tengah-tengah terlihat berbayang Ini sepertinya pasif radiator Dan ini tidak begitu terlihat ya Yang pasti sih di kiri kanannya ini ada driver nya ada dua buah Kita tengok ke sisi sebelah Ini ada tempat untuk cantolan ya Tali gantungan seperti ini Seharusnya sih menurut saya talinya Lebih tebal lagi karena ini bobot speakernya Cukup berat Jadi agar tidak mudah putus ya harusnya agak tebal ya Tapi ya no problem juga dah Dan di sisi sebelahnya ini kosong Di bagian bawah ini seperti biasa Ini ada dua Ada empat ya Penahan getaran Dan di sisi belakang Ini dari metal juga Persis seperti Tronsmart Force Kita lihat konektivitasnya Di sebelah kiri ada port untuk Type-C charger Di sebelahnya lagi ada port untuk Micro SD dan juga port untuk AUX Oke Ini cukup bagus tebal Dan di sisi bagian atas kita bisa lihat Di sebelah kiri ada tombol power Sebelahnya mode Equalizer Minus Play dan plus untuk volume nya Dan juga ini ada tombol untuk Hands free ya Atau panggilan telepon Ini bahannya hampir rata Dari rubber Jadi tidak ada motif lain Oke Sangat simple Tapi depannya ini Lebih tegas Bagian atas terlihat simple Ini tegas Oke Kalau kita bandingkan dengan X8 Seperti ini ya Perbedaannya Untuk bobotnya memang sedikit Lebih berat X8 Ya mungkin karena Drivernya lebih besar Ini dari mesh ya Sementara ini dari metal Dan Apex nya sendiri Lebih unggul ini Untuk harganya sih 11-12 Tidak terpaut jauh Nanti saya Kirim linknya Di kolom deskripsi Oke Saya akan coba langsung Nyalakan saja Ya ini sudah terbaca Wake Atau Wake 1983 Oke Simple sekali Ini ada Equalizer nya ya Nah kalau dipencet Ditekan Ini mati Putih dan hijau Kita akan coba ketiganya Dan saya akan coba langsung Nyalakan dulu You just have to try Harder than you fight You might be lost Like sunshine in the night You know what they say Life's about to happen If you wanna be someone You don't have to You just have to shake That's why you want to see Bagaimana selamat menikmati Bagaimana selamat menikmati Bagaimana selamat menikmati Bagaimana selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!